oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya oke pada kesempatan video kali ini karena musimnya musim kupatan guys ya nah sedikit saya akan memberikan sebuah tips ya ini bisa dibilang ini ilmu semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ini adalah tutorial bagaimana cara membuat ketupat ya karena ini musimnya musim kupatan guys jadi semoga ilmu ini bisa bermanfaat sampai kelak ya sampai hari-hari kapan pokoknya sampai tahun depan juga bisa ya teman-teman ya semoga bisa bermanfaat langsung aja guys kita simak videonya awas guys kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif iya kreatif oke teman-teman langsung saja kita mulai disini kita membutuhkan 2 biji nah 2 biji yang sudah kita belerek ya sudah kita belerek ya enaknya omong 2 lembar ya 2 lembar ya ini ada janur seperti ini seperti ini ya langsung aja kita mulai guys ya yang pertama kita ambil janur yang 1 kita pegang pada bagian tangan kiri seperti ini ya kira-kira panjangnya 1 jengkal ya seperti ini lalu kita ubutkan dari sisi sini ya saya tidak terlalu cepat ini saya akan berlambat ya seperti ini ke bagian sini lalu ke bagian sini lalu ke sini kita ulangi lagi ke sini ke sini lalu ke sini ya teman-teman ya oke ini yang 1 dan sekarang yang satunya ya guys ya caranya sama kira-kira 1 jengkal ini kita ubutkan kebalikannya ya karena tadi dari sini sekarang kita dari sini nah dari tengah ya dari sini ya dari sini ke sini lalu ke sini guys ya oke seperti ini ya teman-teman ya dijamin sangat mantap setelah jadi seperti ini selanjutnya kita ke penggabungan cara penggabungannya kita balik ya kita balik jadi untuk yang besar ini kita hanya omong yang atas ini yang besar dan yang bawah adalah yang kecil ini kita balik seperti ini kita masuk-masukkan seperti ini ya guys ya oke selanjutnya ini ada belusukan ya kita belusukan saja bagian yang sini nah oke kita balik ya kita balik teman-teman ya kita balik lalu ini juga kita belusukan seperti ini lalu kita tarik semua ini sudah menjadi ketupat kecil dan ini belum selesai ya teman-teman ya belum selesai setelah itu kita rongga-ronggakan ya supaya nanti bisa kita enam lagi ya kurang lebih segini saja nah selanjutnya kalian bebas ya kalau saya pilih yang kecil ini dulu kita tekuk ke sini ingat menekuknya jangan sampai salah ya teman-teman ya ini ke sini nah begitu ya kita masukkan ke sini nah seperti itu lalu kita balik nah untuk sekarang kita bagian yang besar caranya sama kalau ini ke kiri ya seret nah ingat seperti ini posisinya kita langsung masukkan oke seperti ini lanjutnya kita balik nah yang kecil lagi guys kita bengkongkan cus lalu kita masukkan lagi nah seperti ini ya caranya sama semua kita balik lagi sekarang yang besar kita bengkongkan ke sini lihat kita bengkongkan ke sini lalu kita masukkan nah setelah itu selanjutnya kita ijalkan guys ya untuk tempatnya ini kita ijalkan seperti ini nah kita balik lagi ini kita ijalkan lagi kita balikkan nah seperti ini ya teman-teman ya nah selanjutnya kita tahap ke pemasuk-masukan ya ini yang besar ini yang kecil ya jadi yang besar itu dimasukkan yang kecil seperti ini ya yang besar ini yang besar kita masukkan yang kecil seperti ini ya lalu rongganya ini kita masukkan bagian yang sini nah oke sangat mudah sekali ya teman-teman ya sangat mudah sekali nah selanjutnya untuk sebagian sisi yang sini guys yang besar dimasukkan yang kecil ini yang besar ini yang kecil ini yang besar kita masukkan yang kecil nah seperti ini Lalu kita masukkan ke yang sini Sudah hampir jadi ya guys ya Oh ini lepas kita ulangi lagi Seperti ini ya teman-teman ya Dan akan jadi Seperti ini Ini kurang panjang yang besar tapi ini tetap jadi kok ya Seperti ini Oke selanjutnya ini kita masuki guys ya Kita congkel lalu kita masuki yang sini Ini juga sama Kita masuki Seperti itu guys Dan ini pun sudah jadi ketupat Ini namanya ketupat luar guys ya Ketupat seperti ini itu keuntungannya mudah dibuka saat sudah matang Mudah diisi saat pengisian Dan mudah dimakan Dan keuntungannya lagi Dia itu lebih cepat matang Karena bodinya itu yang tipis Dan mudah Untuk pemasakan ya Karena bodinya tipis Jadi dia itu cepat matang Beda seperti ketupat bawang Ketupat kotak tak itu Dia lebih tebal Kalau ini lebih panjang ya teman-teman ya Oke seperti ini Dan ini sudah jadi Bagaimana menurut anda Buat teman-teman yang masih bingung ya Bisa langsung saja Bisa di Yang namanya Ditonton lagi Ditonton ulang Untuk durasi videonya ya Karena saya rasa Untuk video tadi itu Sudah sangat jelas Dan sangat mudah dipahami ya teman-teman ya Nah seperti itu Kalau kalian sudah bisa Satu kali atau dua kali Kalian bisa bongkar lagi Buat lagi ya Seperti itu Dan kalau kalian Sudah Sudah pintar ya Sudah pintar dan cepat Kalian itu bisa membuat Seperti ini itu Pada hari kupatan Dan bisa dijual Ke pasar Ataupun pembeli ya teman-teman ya Dan bisa menghasilkan uang Oke Mungkin cukup usian dari video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa Ditekan tombol like-nya Dan jangan lupa Ditekan tombol subscribe Bagi yang belum subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian itu Tidak ketinggalan Video terbaru Terupdate dari channel ini guys Oke mungkin cukup usian dari video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Sub indo by broth3rmax